Ratna Sarumpahit itu dengan People Summit gitu. Nah, ya memang sengaja, keras sekali, dan perlawanan pada Suharto sangat keras. Tapi saya tiba-tiba kaget, ada Satpol, ada dua truk gitu, beberapa truk, tentara, bukan tentara, seperti Satpol PP gitu, polisi-polisi gitu, itu langsung menyerbu kami di Sergap gitu, tangkap Ratna Sarumpahit, Ratna Sarumpahit. Mereka rupanya baru namanya aja sudah salah gitu, Sarumpahit. Nah, Sarumpahit itu yang mana? Yang sedang pidato, gitu. Kita ketakutan, tapi yang saya kagum, Gunawan Muhammad itu justru naik ke atas panggung. Gunawan Muhammad membelah, jangan sampai tentara-tentara itu mukul Ratna Sarumpahit. Dan itu saya sangat terharu. Sangat, saya ingin nangis pada waktu itu, gimana orang ini wartawan, ternyata pemberani gitu. Jadi semua yang saya pikirkan mengenai Gunawan Muhammad, luruh pada waktu itu. Ternyata Gunawan Muhammad itu seorang pejuang gitu. Dan dia memihak, membela Ratna Sarumpahit, jangan sampai dibukul. Ratna Sarumpahit diseret ke truk, dia naik ke atas truk. Ya, itu yang saya kagum lagi-lagi banget itu, Gunawan Muhammad. Jadi, menurut ya. Ya, itu yang pertama ya. Yang kedua yang saya juga tidak habis kagum itu pada waktu Ahok ditangkap. Ahok dibawa ke Mako Brimob di Kelapa II. Dan Gunawan Muhammad itu menyusul. Kesokan harinya itu dia ada di sana. Kebetulan saya tidak berani. Udah takut gitu. Ya, tapi wartawan-wartawan itu rupanya enggak pada wartawan televisi nangkep dia, tanya. Oh, Bapak ngapain di sini? Oh, saya akan... Loh, Bapak kena. Wartawan televisi itu tidak kenal Gunawan. Saya lebih terharu lagi. Karena Gunawan itu mempunyai ini. Mohon maaf ya. Ini pengalaman saya ini diwarnai oleh pengalaman keluar dari Tempo itu. Saya bulan Agustus, September itu saya sudah keluar dari Tempo. Terus bergabung ke Yomiuri Simbun. Koran Jepang. Tapi ada satu hal yang saya agak, apa ya, saya syukuri juga, tapi juga saya sesalkan. Kok saya itu dekat sekali dengan Pramudia Anantatur. Jadi setelah keluar dari Tempo itu hampir setiap, ya hampir setiap sore atau paling enggak dua kali seminggu itu nangkering di rumahnya Pram dan ngomongin Gunawan. Nah, itu menyangkut pertanyaan Anda kedua tentang catatan pinggir. Apa pendapat saya tentang catatan pinggir pada waktu itu sangat diwarnai oleh pendapatnya Pramudia Anantatur. Yang mengatakan terang-terangan, eh, catatan pinggir itu kan cuma jualan buku orang-orang asing. Gunawan Muhammad membaca ini, ini. Terus ditulis, direview, diberi komentar dan sebagainya. Ya, mana pendapatnya Gunawan Muhammad sendiri, gitu. Jadi selama bertahun-tahun, kata-kata Pramudia itu lekat sekali pada saya. Tapi hari ini saya juga menyadari bahwa mungkin Pramudia tidak suka pada Gunawan karena Gunawan itu anti-marksisme. Ya, dan itu di dalam catatan pinggirnya pada 25 Juni tahun 2020 itu, tahun lalu bahkan, Gunawan Muhammad menulis MALL. Judulnya catatan pinggir itu MALL. M-A-L-L. Marx menunjukkan kapitalisme mengubah benda. Ketika dalam kehidupan masyarakat, benda menjadi komoditas, barang dagangan yang dijual-perjual belikan, nilai tukar bertukar, nilai tukarnya dari berkuasa, menyisihkan nilai guna. Nah, itu yang membuat saya berpikir, oh ya mungkin saja si Pram tidak suka, gitu. Tapi belakangan, saya pikir catatan pinggir itu yang paling mengagumkan, loh. Iya, karena dia juga bicara soal budaya. Oh ya, bukan hanya itu. Yang lebih penting adalah konsistensi dia. Belasan jilid, puluhan jilid. Dan itu membuat Gunawan, meletakkan Gunawan menjadi penulis paling produktif di Indonesia. Dari catatan pinggir itu saja, kalau nggak salah Rizal Malarangeng itu mencatat, menghitung, ada 4 juta kata yang telah ditulis oleh Gunawan Muhammad di publikasi. Dan jumlah publikasi kata ini sangat penting. Dari dulu kita membicarakan bahwa berapa kata yang ditulis oleh William Shakespeare, berapa kata yang ditulis oleh Charles Dickens. Dan sekarang ini baru saya tahu bahwa Gunawan Muhammad sudah 4 juta kata. Dan hanya satu orang yang saya tahu mengalahkan 4 juta kata ini. Namanya Winston Churchill. Winston Churchill itu adalah pemenang 2 hadiah Nobel. Dia memenangkan hadiah Nobel keselastraan dan hadiah Nobel perdamaian. Dan itu tidak mungkin kita ketahui kalau dia tidak menulis. Maka teman-teman sekalian, ini jumlah produktifitas Indonesia dalam berkata-kata. Ini harus ditingkatkan. Dan Gunawan Muhammad memberi contoh yang sangat hebat. Nah ini juga mengingatkan saya pada teman saya terdekat itu namanya Senogumira Ajidharma. Selama berapa tahun itu dia menulis lebih dari 85 cerpen di kompas minggu. Nah saya menulis 3-4 biji aja sudah bangga. Ternyata Senogumira menulis 85 cerpen. Gunawan Muhammad menulis 4 juta kata. Itu dari catatan pinggir saja. Jadi bangsa Indonesia sangat berhutang budi. Dan catatan pinggir itu konsisten. Mutunya. Kedalamannya. Jadi ada orang bilang kalau orang penyelam ke laut, maka Gunawan Muhammad itu menyelam di kedalaman yang sama. Dan bukan hanya sama, bertahun-tahun gitu. Jadi saya heran ini, tahun ini genap saya 20 tahun menjadi kolumnis di majalah Trubos. Saya mengisi seputar agribisnis. Nah ini nggak ada apa-apanya dibandingkan Gunawan Muhammad yang setiap minggu loh. Trubos itu setiap bulan. Paling-paling saya hanya menulis 200 sekian kolom. Kalau dikalikan 700 kata, itu sedikit sekali. Gunawan Muhammad itu belasan tahun. Catatan pinggir itu menurut saya pemikiran-pemikiran Pak Gunawan Muhammad sangat mendalam ya Pak ya. Tentang apa yang dibahas itu. Beliau sungguh-sungguh memahami apa yang dikatakan dan apa yang mau disampaikan. Iya. Tapi yang menurut pertanyaan Anda kan, tujuan catatan pinggir itu apa? Apa yang diperjuangkan oleh Gunawan? Iya. Nah menurut saya, yang diperjuangkan oleh Gunawan melalui catatan pinggir adalah kecintaan kita kepada Indonesia. Kecintaan kita pada bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia nya catatan pinggir itu bagus sekali. Betul. Dan itu jurnalisme literer, jurnalisme sastrawi yang terindah yang pernah dihasilkan oleh anak Indonesia. Itu saya kira yang harus dicatat gitu. Tapi supaya tidak terlalu panjang, pertanyaan Anda ketiga adalah Sajak yang saya sukai. Iya. Saya ini penggemar Gunawan Muhammad dari tahun 70-an. Jadi Sajak saya, yang Sajak Gunawan yang paling saya sukai itu adalah dari tahun 1973. Memang setelah itu banyak sekali dia menulis Sajak, sampai tahun kemarin, sampai hari ini. Tidak ada satu detik pun yang Gunawan lewatkan tanpa menulis. Makan siang, makan malam, setiap hari menulis. Itu memang luar biasa. Sajak yang saya sukai adalah, Barangkali telah kuseka namamu. Karya Gunawan Muhammad, 1973. Barangkali telah kuseka namamu. Dengan sol sepatu. Seperti dalam perang yang lalu. Kau seka namaku. Barangkali kau telah menyeka bukan namaku. Barangkali aku telah menyeka bukan namamu. Barangkali kita malah tak pernah di sini. Hanya hutan. Jauh di selatan. Hujan pagi. Ini puisi indah sekali. Dan ini baru saya sadari nilainya setelah saya tahu dari Ayu Utami yang mengatakan bahwa Gunawan Muhammad itu mimpi atau ingin mirip seperti Cipta Mangun Kusumo. Cipta Mangun Kusumo adalah pejuang Indonesia yang tidak hidup dalam identitas. Pejuang kemanusiaan. Gunawan Muhammad itu ingin seperti Cipta karena dia tidak menggunakan identitas. Karena itu dia marah sekali ketika ada pemilihan gubernur di DKI menggunakan isu identitas. Dan saya baca pada waktu itu di catatan pinggirnya mengingatkan pada yang menang Anies Baswedan. Ingat bahwa Anda telah memenangkan pemilihan daerah ini dengan tidak fair. Membuat, memukuli orang yang sudah diikat dengan rantai identitas. Itu secara langsung ya Pak? Iya. Itu ditulis di catatan pinggirnya. Makanya saya ingat persis bahwa Ahok itu sudah diikat dengan tali-tali, dengan rantai-rantai identitas. Sehingga tidak mungkin berkelahi. Siapapun kalau sudah dikatakan begitu, karena sukunya, karena agamanya, tidak bisa berkelahi. Iya betul. Itu tidak mungkin ada orang yang, itu adik-adik saya di condet itu, saya punya banyak adik angkat, adik sepupu. Waktu saya katakan, loh kenapa kok kalian memilih Anies? Loh Pak, semua di, apa, di musola, di masjid, harus begitu. Kita tidak berani. Nah, hal yang seperti itu rupanya sangat menyakiti hati gunawan. Nah, saya merasakan, dan pada waktu itu juga saya merasa sangat hormat pada gunawan. Jadi, segala sesuatu yang saya kenal dari dia, yang saya tidak sukai selama saya bekerja di Tempo, misalnya karena dia otoriter, kesannya memang begitu. Ada cerita, teman-teman kalau gunawan Muhammad tidak suka rapat, lampunya dimatikan. Nah, hal yang seperti itu membuat saya berubah. Jadi, ulang tahun gunawan Muhammad yang ke-80 ini, membuka mata kita, bangsa Indonesia, bahwa kita memiliki orang besar. Ya, kita memiliki orang yang berkualitas dunia. Orang yang menyeberangi urusan-urusan agama, urusan budaya, dan urusan ya, suku. Dan memang gunawan Muhammad saya kira seperti itu. Jadi, kalau ada pertanyaan terakhir, saya kira itu momen ulang tahun ini menunjukkan bahwa memberikan berkah pada kita, bahwa Indonesia mempunyai anak yang besar, dan mudah-mudahan gunawan Muhammad terus umur panjang, lebih dari 100 tahun kalau bisa. Nah, itu kenapa? Karena ya kita masih sangat memerlukan orang-orang seperti ini. Saya kira itu ya. Cukup ya? Terima kasih sekali, Pak. Satu lagi, itu kalau kita kembali ke pertanyaan pertama yang Bapak jelaskan ketika gunawan Muhammad menolong Ratna Sarumpahit atau membela Ratna Sarumpahit, menurut Bapak itu karena Ratna ini seorang perempuan, sehingga memang tidak boleh diperlakukan semena-mena, ataukah karena ideologi yang sama dengan Sarumpahit? Ya, enggak. Gunawan Muhammad pasti karena seandainya pun Ratna Sarumpahit itu laki-laki, gunawan Muhammad akan membela. Karena apa? Saya baru tahu dari testimoninya Bambang Hari Murti, bahwa gunawan Muhammad ini seorang strateg, strategi. Dia tidak berpikir, bukan berbuat tanpa berpikir, tapi dia melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat strategis. Dia mempunyai apa? Makanya teman kita, Bambang Hari Murti itu menyebutnya kumendante. Kumendan. Itu orang-orang yang bisa memimpin mafia, dan bisa memimpin orang-orang di permukaan. dan gunawan Muhammad itu sangat jujur, sangat pemberani pada waktu Pak Armoko bilang, eh awas, saya lihat ada pers Indonesia yang melindungi orang-orang komunis, gitu. Gunawan yang hadir di acara itu teriak, sebutkan, pers mana, gitu. Dan itu gunawan banget, gitu. Hanya gunawan yang bisa mengatakan begitu, yang lain bungkam, gitu. Pemberani, 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 pemberani sejati. Itu, itu, ya saya waktu kerja di Tempo, kenalnya dia kalau sore main tenes, gitu aja. Tiap kali main tenes, gitu. Dan dalam rapat dia tidak pernah marah, tapi dia menunjukkan contoh-contoh, dan dia menceritakan satu pengalaman yang menurut saya akan mendasari kehidupan saya, yaitu ketika ada seorang wartawan dikirim ke Afrika dan pulang dengan tulisan panjang, foto banyak sekali. Dan laporannya tidak bisa dimuat, karena ada peristiwa lain yang lebih penting. Wartawan itu, kata gunawan Muhammad, diejek oleh familinya di rumah. Eh mana kamu pergi ke Afrika? Berhari-hari kok tidak ada laporannya? Oh, siapa bilang tidak ada? Ini dia, komanya masuk. Jadi masuk koma. Nah, itu terjadi pada saya ketika saya disuruh pagi-pagi, jam 2 pagi, gitu, pergi ke Kemayoran. Kemudian, kebetulan ada cek apa? Trial atau percobaan terbang pesawat Transal, yang baru dibeli dari Perancis. Kami terbang ke Palu. Bukan Palu, itu di Sulawesi Tengah, namanya Kasih Guncu, di desa kecil. Lapangan terbang kecil. Dan saya senang sekali, dari pagi sampai malam. Baliknya malam itu juga. Jam 10, saya langsung ke kantor. Saya punya foto-foto 13 roll. Dan saya ngetik kira-kira 20-an halaman. Dan memang tidak menarik. Percobaan pesawat terbang Transal, yang dibeli oleh pemerintah Indonesia, sedang dibahas oleh DPR. Perlu dibeli 11 unit apa enggak. Dan memang dimuatnya singkat sekali, gitu. Tapi, hal itu membuat saya meyakini bahwa Gunawan meletakkan dasar-dasar pekerjaan yang baik. Orang tidak boleh sakit hati. Kalau kerjaannya tidak diterima, tidak boleh sakit hati. Dan saya kira itu dibuktikan. Berapa kali tempo di Bredel. Berapa kali dia. Cuman, yang saya kagum, ya selamat, gitu. Sampai sekarang itu masih berjuang terus, gitu. Artinya, karena mungkin beliau juga melakukan itu seperti tadi Pak katakan, strategis. Dia tahu kapan dia harus menjadi anggota MPR, dia tahu kapan harus melawan, dan dia tahu bagaimana dia menyemangati kita. Cuman, tentu tidak mudah. Karena banyak orang yang merasa tersinggung, merasa tidak aman, dan tidak nyaman dengan pendapat-pendapatnya. Dan itu memang sangat wajar, kan? Di dalam dunia ini, mana mungkin kita menyenangkan semua orang. Pramudi Anantatur juga mengingatkan, ibunya sendiri berkata, separuh orang di dunia ini, sayang kamu. Separuh lagi, benci kamu. ini saya kira kalau saya tetap kembali ke ajarannya Pramudi Anantatur, ya kita tidak boleh menganggup semua orang suka. dan Gunawan Muhammad juga memberi contoh yang sangat baik. Dan itu memang seorang pemimpin begitu ya Pak. Tidak ada seorang pemimpin yang disukai oleh semua pahamannya. Tapi dia tetap harus berdiri, kan? Jadi, kalau memang dia tahu tujuannya baik. Iya, sangat baik. Dalam Gunawan Muhammad ini baik, karena imparsialitas. Karena orang dianggap tidak memihak, jujur, objektif. Tapi kalau saya ngomong sama Pak, terus terang ya, saya ingat saya lebih dekat dengan Pak Kartono Muhammad, kakaknya. Pak Kartono Muhammad ini lebih santai. Gunawan Muhammad ini lebih serius, dan menurut saya, ya bagus. Sampai sekarang masih sering WA, dan dia selalu nyeleneh dengan pendapat-pendapatnya. Hubungan kami sangat bagus sampai sekarang. Terima kasih Mbak Denok, saya kira cukup itu. Saya juga, terima kasih banyak Pak. Hanjang. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Mata Nun. Hari-hari. Yuk.